Pandemi COVID-19 membuat pelatihan sejumlah cabak olahraga dihentikan. Hal ini juga memengaruhi kegiatan para pelatihnya. Salah satunya adalah Aji Irawan, yang juga merupakan seorang pelatih sepak bola dan futsal di Semarang, Jawa Tengah. Namun, ia tak patah semangat untuk tetap berusaha memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, yakni dengan mendirikan sebuah warung jahe rempah. Berawal dari hobinya membeli udang jahe rempah, muncul ide untuk menjual jahe rempah dari racikannya sendiri. Belajar dari sejumlah penjual jahe rempah dan kolega, Aji akhirnya memberanikan diri membuka jahe rempah racikannya sendiri di warung angkringan miliknya pada 2019 lalu. Aji meracik sendiri jahe rempah andalannya, mulai dari mencincang sejumlah kunyit, mengeprek jahe, merebus hingga menyajikannya ke pelanggan. Kini ia sedikit lega, jahe rempah andalannya mampu membantu keuangan keluarganya. Alhamdulillah, dengan usaha ini sangat membantu pendapatan ekonomi saya. Omset untuk rata-rata per bulan 2,5 sampai 3 juta. Pasarnya di mana aja, selain Semarangnya? Untuk pasar, saat ini sementara di Jakarta, Pati, dan Kabupaten Semarang. Selain laris di kota sendiri, jahe rempah racikannya ini laku hingga ke Kabupaten Semarang, Pati, bahkan hingga ke Jakarta. Jahe rempah racikan Aji ini terdiri dari jahe rempah, jahe emprit, temu giring, temu lawak, jeruk nipis, kunyit, dan kencur. Tak lupa ditambah gula jawa cair serta gula batu atau gula putih cair sesuai selera. Berapa sering ke sini, Pak? Saya ke sini hampir tiap hari, setiap hal yang saya ke sini. Kalau nggak duduk, saya ke sini. Rasanya kenapa, Pak? Ya, karena rasanya lain dari tempat-tempat lain, Pak. Lainnya gimana, Pak? Yang paling terasa, Pak? Yang paling terasa itu hidung, hari, adem, terus rasanya juga mengena sekali. Warung jahe rempah milik Aji ini berada di Jalan Jempaka Saliraya 16, Gunung Pati, Kota Semarang. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, sebab satu gelas jahe rempah racikan Aji ini hanya 9 ribu rupiah saja. Selain menghangatkan tubuh, jahe rempah dipercaya meningkatkan imun tubuh, sehingga bisa mencegah sejumlah penyakit masuk ke dalam tubuh. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.